Untuk mendorong dan kelancaran para siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, Bupati Karangasem Gusti Ayuma Sumatri didampingi Wakil Bupati Wayan Arte Dipe menyerahkan kartu Karangasem cerdas. KKC ini diberi kepada ratusan siswa dari keluarga kurang mampu yang ada pada sejumlah sekolah di Kabupaten Karangasem. Penerima KKC ini diwakilkan oleh orang tua siswa masing-masing di kantor dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Karangasem, Jalan Veteran Kelurahan Padangkerta, Kabupaten Karangasem, Bali. Kartu Karangasem Cerdas atau KKC merupakan program pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan implementasi dari visi dan misi pemerintah Karangasem dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, mencerdaskan masyarakat, dan menekan angka putus sekolah. Mengingat kondisi pandemik COVID-19 ini, banyak para siswa kurang mampu membutuhkan biaya untuk membeli kuota untuk melakukan daring. Sehingga dengan adanya KKC ini diharapkan para siswa bisa terbantu dalam proses belajar-mengajar, meski berada di rumah. Bupati Karangasem menjelaskan dinas pendidikan memiliki banyak informasi dalam mencerdaskan masyarakat dan membangun Kabupaten Karangasem, meski berada di kondisi bencana, tapi tetap dilaksanakan memberikan KKC untuk meringankan beban para siswa yang kurang mampu. Memiliki banyak inovasi ya dalam membangun bagaimana pendidikan ini terus bertambah lebih maju. Karena kecerdasan masyarakat dalam hal menindaklanjuti selanjutnya dalam kemajuan Karangasem, ini tentu harus berbagai inovasi dilakukan. Jadi tadi juga ada penyerahan KKC, walaupun dalam kondisi bencana tetap kita akan support masyarakat agar masyarakat tidak ada yang anaknya tidak sekolah. Nah maka walaupun dananya berkurang, tapi ini sudah luar biasa dalam kondisi COVID-19 ini bisa kita masih tetap memberikan bantuan kepada masyarakat. Sementara itu salah satu siswa mengaku dengan adanya bantuan Kartu Karangasem cerdas ini sangat terbantu. Sangat terbantu dengan beasiswa KKC ini. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Mas selaku Bupati Karangasem karena sudah memberikan bantuan kepada kami yang masyarakat kurang mampu, lah siswa yang kurang mampu. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Mas. Untuk belajarnya dengan sistem online ini gimana? Kami dari Yayasan PKBM Girumekar menerapkan sistem grup WA dia. Kalau diberi tugas dari WA, terus menghokor dari WA, dan lain sebagainya terus dari WA aja. Selain itu dalam kesempatan ini, Bupati Karangasem juga meresmikan 4 TK negeri baru yang berada di Kecamatan Kubu, Rendang, dan Bebandem. Serta menyerahkan SK Pensiun kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemkap Karangasem.